Intro Nah badi sekarang saya berada di dalam mobil Tesla Model 3 Tesla Model 3 ini diperkenalkan tepatnya di tahun 2016 dan ternyata sejak itu masuk menjadi jajaran tiga besar mobil listrik terlaris di dunia Nah mobil besikan Elon Musk ini ternyata harganya mencapai range-nya dari 1,5 sampai 2,7 miliar untuk varian performance Nah varian performance Tesla Model 3 ini mampu mencapai top speed hingga 260 km per jam dan juga bisa mencapai jarak tempuhnya 499 km hanya dalam sekali pengisian baterai Nah biasa ya Nah kalau mobil ini namanya mobil Wuling Air EV yang masuk dalam predikat mobil listrik yang cukup terjangkau dan range harganya dari 250 hingga 300 juta rupiah saja loh badis Nah sementara ini kalau mobil ini sudah diproduksi full di Cikarang Jawa Barat dan jarak tempuhnya bisa mencapai 200 km dengan harga mobil yang paling murah sementara harga tertingginya bisa mencapai 300 km dengan sekali pengisian dan mobil ini bisa di charge di dalam rumah dengan daya 2200 Watt dengan durasi 8 jam untuk full pengisian Nah badis ini adalah bus listrik Universitas Indonesia hasil kerjasama dengan mobil anak bangsa atau MAB Bus kuning ini dirancang dan diproduksi oleh para ahli UI dan perusahaan dalam negeri Keren ya badis PT Mobil Anak Bangsa atau MAB Indonesia pertama kali didirikan tahun 2017 Nah MAB hadir untuk fokus di kendaraan listrik, transportasi umum dan masal Salah satu contohnya adalah Transjakarta yang pada tahun 2030 nanti ditargetkan akan ada 10 ribu armada Transjakarta elektrik yang beroperasi Nah langsung aja yuk kita ngobrol sama Direktur Utama PT Mobil Anak Bangsa Pak Klik Irwan Tono Pak Klik terima kasih banyak nih Makasih Mas Tommy Waktunya ngobrol-ngobrol disini Terutama saya pengen tanya lebih jauh nih soal MAB Ya ceritanya tuh awalnya bagaimana sih sampai akhirnya punya visi yang Apa ya istilahnya inspiring juga Karena memikirkan green economy Terus kemudian energi baru terbarukan gitu kan ya Baik Mas Tommy jadi memang sejarah cerita dari MAB ini di tahun 2016 waktu itu kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Muldoko waktu itu beliau setelah pensiun dari Panglima TNI mempunyai ide yang bagus sekali untuk melihat bahwa baterai adalah masa depan Itu dari sisi apa namanya teknologinya Karena melihat juga minyak bumi ini akan habis mas Dan bahan bakar yang fosil ya Nah atas dasar itu kita mulai start dulu dengan kendaraan bus transportasi umum Karena kita melihat market nih kedepan juga besar sekali Sebagai gambaran aja bus itu di Indonesia kita bicara kendaraan yang konvensional ya Berbahan bakar bensin dan solar itu marketnya rata-rata setahun 4000 bus Nah dasar dari situ kita mulai start dulu dengan bus Kita lakukan riset pengembangan jadilah prototipe-prototipe yang kita keluarkan waktu itu Di tahun 2017 kita keluarkan, 2018 dan 2019 kita keluarkan Nah dasar dari situ yang kita bawa ini kita proses izinnya di Indonesia Sehingga kita bisa komersialisasi di Indonesia Melihat juga peluang bahwa Indonesia ini salah satu negara yang polusinya tinggi mas Jakarta ini tiap hari juara dunia dipolusi Sampai hari ini juga mas Nah penyumbang terbesar juga salah satunya dari anggota umum Nah kita juga memikirkan bukan hanya dari sisi komersial aja Tapi kita melihat bahwa lingkungan ini bukan untuk kita aja Nanti untuk anak cucu kita ke depan Ini sangat perlu kita harus ubah cara kita dalam menjalankan bisnis maupun juga untuk kendaraannya Itu mas Peminatnya dari produk MAB sendiri pertama tuh bukan orang kita ya disini Betul pak Jadi memang yang beli pertama ini anak perusahaannya Mitsui Orang Jepang mas Orang Jepang yang malah beli sama kita Kita juga bangga juga mas Bahwa produk kita udah mulai diakui oleh orang Jepang waktu itu 2019 Jadi melalui anak perusahaannya yaitu PT Python Energy Mereka membeli bus kita digunakan untuk angkutan karyawan Jadi sampai hari ini masih beroperasi bagus Mereka merasa bahwa mereka ternyata semakin kesini Mereka merasa ada penghematan yang luar biasa dari operasional kos yang mereka keluarkan Dibandingkan dengan kendaraan angkutan karyawan mereka yang menggunakan berbahan bakar diesel Nah dari pembeli di Indonesia sendiri Itu sudah banyak belum sih pak? Satu potensi market yang besar adalah operator bus pasti Mereka ini cukup banyak Yang kedua sekarang ini mas Ada regulasi mengenai karbon Nah ini bagi perusahaan-perusahaan Mereka mau tidak mau harus menjalankan transportasinya juga Dengan menggunakan yang berharap untuk yang ramah lingkungan Nah ini potensi besar juga untuk kita sebagai pemain di industri kendaraan distrik di Indonesia Nah ini kalau melihat ke depan Kira-kira tantangannya seperti apa aja Terutama bagaimana MAB juga melihat potensi-potensi yang bisa digerakkan lebih cepat gitu Oke jadi kita lihat infrastruktur ini memang masih menjadi challenging Tapi kalau kita berpikir telur dan ayam Saya rasa kita tidak akan selesai-selesai Nah saya lihat pemerintah juga sangat positif mengenai hal ini Jadi memberikan regulasi yang jelas Membuka kesempatan kepada perusahaan-perusahaan juga Untuk membuka SPKLU Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Ini yang potensi pertama Yang kedua kita berharap juga PLN PLN ini kan berarti akan menambah income-nya nantinya dengan pemain-pemain kendaraan listrik Juga memudahkan juga untuk kita Terutama untuk yang bus Bus ini kita rata-rata menggunakan charging sendiri Kita taruh di pool Di pool masing-masing Nah ini yang kita harapkan kemudahan untuk regulasinya Bagi pool-pool yang perusahaan-perusahaan yang nak taruh charging di poolnya Sehingga ini semakin akan mempercepat proses penggunaan kendaraan listrik di Indonesia Dari Pak Klik sendiri harapan ke depan apa? Jadi harapan kita Pak Mas Tommy Penunjang bagi produksi satu kendaraan listrik ini Yang terutama adalah baterai Kita berharap pemerintah ini menarik benar-benar Pemain-pemain baterai dunia Untuk melakukan investasi dan manufaktur di Indonesia Kenapa? Karena ini otomatis harganya akan jauh lebih murah Yang diuntungkan adalah kita-kita juga Nantinya Mas Ke end product Oke Pak Klik ini sukses selalu ya Terima kasih Mas Kami doakan semoga jalannya terus Kenceng nih Amin Semakin banyak Para orang Indonesia juga menggunakan kendaraan listrik Terima kasih Mas Tommy Terima kasih juga Pak Klik sukses selalu ya Terima kasih Terima kasih Thank you Mobil anak bangsa Hanya satu dari sekian pemain mobil listrik di Indonesia Nah kalau bicara industri mobil listrik Apa aja tantangannya Dan masa depannya seperti apa Yuk tetap di Tommynomics Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati